Oke Ustadz, dari berbagai perlawanan itu, kita pernah mendengar bahwa tubuh ireng pernah sampai dibakar dan lain sebagainya, sebagaimana ditutupkan oleh beberapa kiai yang beberapa saat yang lalu kita ramaikan itu kan, kiai kiai bubakar, kemudian beberapa itu kan menjelaskan bahwa tubuh ireng pernah dibakar kan gitu, sekitar tahun 1913, antara 1913 sampai 1920. Nah, kemudian pada saat dibakar itu ada satu-sateman yang mengatakan bahwa GHSM, ya sudah nanti kalau memang bangunan itu dibakar ya kita bangun lagi, kalau buku-buku itu kebakar ya kita nanti beli lagi. Seteguh itu GHSM merespon berbagai gangguan yang dilakukan oleh Belanda. Padahal padahal itu bisa, santri itu bisa melawan, apa saja bisa dilakukan dengan alasan perjuangan kan, membela diri dan lain sebagainya, membela agama dan lain sebagainya. Kenapa itu tidak dilakukan oleh GHSM dan santri santri? Ya karena pendekatannya itu, ini yang membedakan antara kita yang bisa dijadikan atau klaim monggolah, kita yang NU yang dikenal, moderat gitu, ya sama yang lain lah, Muhammadiyah dan yang lain, Dengan yang kelompok literal, kelompok tekstual, khwarij gitu lah, yang apa-apa itu pendekatannya ya keras. Kalau bahasanya Prof. Amin Abdullah itu kelompok sumbu pendek gitu, dikit-dikit beledak. Nah, kalau GHSM enggak, GHSM ini bukti bahwa GHSM itu matang pada usia muda gitu ya, matang pada usia muda. Jadi tidak gerusa-gerusu, kayak GHSM itu juga, GHSM itu membangun pondok itu pakai strategi, pakai metodologi gitu. Enggak hanya membangun tok, terus sepokoknya aku dari Kiai, ngulang, terus terkenal. Sekarang banyak begitu ya. Iya, ada timnya lagi untuk... Keliling-keliling anti-proposal. Nah, kalau GHSM memang punya strategi, dan itu kan sebenarnya sudah siap mental. Waktu awal-awal, mengapa kok enggak membesarkan pondoknya? Keras. Ayahnya enggak punya keras. Ayahnya enggak nyanyi asari, betul. Malah memilih tempat yang buram, suram, banyak kemaksiatan gitu kan. Milih tempat yang tantangannya itu, pasti banyak musuh lah di situ lah. Daripada yang musuh ya. Iya. Jadi keluar dari zona nyamannya, sebagai GHSM, sudah punya pondok kan. Keluar, bangun pesantren yang lokasinya itu enggak ngira-ngira oleh akal normal gitu ya. Enggak ngira-ngira itu. Milih lokasi yang luar biasa, tantangannya luar biasa di umur yang relatif muda itu. Makanya pengetahuan GHSM tentang kanuragan itu sedikit banyak mewarnai mentalnya. Jadi pemberani gitu, pemberani bumir jalun, murnah nur jalun gitu. Nah, isok ngunu ya aku ya isok lah. Aku lanang gue lanang gitu ya. Nah, akhirnya ini yang, ini yang apa, karena ini adalah masa-masa awal pembangunan. Dan GHSM saya kira mikirnya juga ini akan berlanjut lama gitu, berlanjut lama. Kalau langsung di serangan balik, sedangkan santrinya ini masih hijau-hijau gitu, masih kita akan jelas akan kalah gitu. Dan perlu diingat ini kan Tebuireng dahulu itu koneksinya belum banyak gitu. Koneksinya belum banyak. Jadi masih minoritas di desa atau di dusun Tebuireng itu masih minoritas. Nah, sehingga untuk nyerang balik itu butuh untuk memikirkan beberapa kali. Nah, akhirnya GHSM akhirnya ya menetapkan, gak usah diserang dulu lah. Ini kita rekonsiliasi, kita bangun, kita beli lagi kitabnya. Nah, mengapa GHSM bisa memutuskan seperti itu? Ya, karena ditulisannya GHSM itu bilang, karena memang dari awal sejak pulang dari Mekah itu kan ikrar itu di Multazam ya. Nah, setelah itu bangun pondok ini untuk perjuangan. Bangun pondok ini untuk perjuangan, bukan untuk yang lain. Bangun pondok ini untuk menghidupi santri, bukan mencari penghidupan. Jadi, Jadi pondok ini bukan sebuah mata penjaharian gitu. Tapi memang medan dakwah di sini. Para Kiai nyar-nyaran, tolong ini didengarkan. Kalau Mbak Pondok, di Rumba Asim, bukan nyari penghidupan. Ini dawunya Ustadz Anang. Bukan saya. Oh, iya. Ustadz Anang yang dawu. Ngutip. Mengutip dari Kiai. Kiai Maksum. Maksum. Maksum yang terilhami oleh perjuangan Kiai Asim. Nah, artinya pernah cicit ya? Ya, cicit. Pernah cicit. Ya. Ini cicitnya Kiai Asim yang ngongong gitu. Bukan saya. Dengan mengutip. Mengutip. Itu disampaikan dalam podcast ini. Jangan dipelentir loh. Nanti saja ya. Jangan dipelentir. Saya coba menenggaris bawahnya, karena ini sangat sensitif. Kata-kata ini. Karena kita lihat pada saat ini banyak sekali fenomena di mana orang gampang mengkiaikan diri sendiri. Dan lain sebagainya. Padahal zaman dulu Kiai itu benar-benar apa yang disampaikan oleh Kiai siapa itu? Sahal. Sahal. Itu kan luar biasa sekali. Orang dulu Kiai itu adalah alim alamahan gitu ya. Sekarang. Bufi ya. Sekarang. Lama nalahu. Lama nalahu. Siapapun bisa menjadi Kiai. Iya. Asalkan. Punya pondok, punya duit membangun pondokan gitu. Iya. Kok jadi ke situ ya? Iya ini. Aduh ini. Iya. Jadi makanya polanya Kiai siapa itu untuk membangun pondok punya sumber pendanaan tersendiri. Melalui bisnis. Nah itu yang saya kira sulit ditiru. Sulit ditiru. Gak gini ya? Iya betul. Gak nyadom proposal gitu. Betul. Mandiri. Mandiri. Itu yang saya kira patut kita telah dan ilah. Dan itu sebenarnya ya Ta'in itu pernah bilang itu sunah. Itu sunah. Orang ngajar itu paling tidak punya sampingan. Punya sampingan. Meskipun gak laku. Alhamdulillah. Sang penting. Punya sampingan gitu. Tentu lah saya mbakul. Betul. Saya juga lah. Saya terunggihang yang ya apa. Daunnya Ya Ta'in itu. Saya dapat dari guru saya. Mas Yaya. Ustaz Tamim Yahya. Itu memang bilangnya gitu. Jadi guru ya jangan jadikan sebagai profesi utama. Justru guru yang sampingan ya? Iya. Tapi tugasnya yang utama. Tugasnya yang utama. Profesi sampingan tapi tugasnya utama. Tugasnya yang utama. Jadi masuk surga itu. Dari jalur ini gitu. Bukan jalur dagang. Iya. Iya. Itulah yang menjadikan apa Kia Hasim itu tahan banting gitu. Tahan banting menghadapi bermucaolah gitu. Kemudian Kia Hasim selain melalui perjuangan secara fisik dalam arti kanuragan. Kemudian apa namanya melalui lobby dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa Kia Hasim juga menggunakan cara-cara yang sebenarnya kontradiktif tidak kooperatif dengan Belanda melalui fatwa-fatwanya. Non-kooperatif non-kooperatif kepada Belanda Iya kepada Belanda ya. Bukan radikal dalam bahasa beberapa orang buku kan Kia Hasim radikal karena tidak mau mengikuti Belanda. Kemudian diluruskan oleh Kusola bukan radikal tapi non-kooperatif terhadap Belanda. Dengan fatwa-fatwanya. Termasuk fatwa beliau tentang Tashabu Haji ya kan fatwa beliau tentang Haji Tashabu itu kan fatwa yang kontradiktif itu sebenarnya posisi Kia Hasim pada saat itu seperti apa? Saya ketika membaca tulisannya apa ya maksum itu punya akhirnya dapat perspektif baru yang selama ini saya tidak dapat tentang Tashabu ini jadi Tashabu ini memang jalan perlawanan gitu bukan 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 tanpa alasan jalan perlawanan terhadap penjajahan anti-kolonialism non-kooperatif cuman dampaknya itu ternyata tidak hanya itu jadi memang di dalam agama ini ada mantasya babi kawamin fawamin hong landasan yang saya pakai itu ya landasan filosofisnya itu ada cuman landasan filosofis ini dibawa Kehashim untuk perjuangan nah perjuangan ini ketika seseorang ini logikanya saya kira menarik ketika seseorang berpakaian sebagaimana pakaian Belanda berbicara dengan bahasa Belanda bersikap seperti sikapnya orang Belanda maka secara tidak langsung Belanda ini naik kelas satu tingkat pada saatnya bersamaan bangsa Indonesia ini turun kelas satu tingkat oke karena Belanda berhasil membudayakan dia iya karena dalam ilmu sosiologi itu perubahan peradaban perubahan peradaban itu pintu masuknya dari budaya oke betul jadi ya approach ya nah ini yang mungkin disadari oleh Kiai Hashim jadi akhirnya fatwa haram nasabuh ini dikeluarkan oleh Kiai Hashim dikeluarkan oleh Kiai Hashim lantas diikuti secara serentak dengan cepat oleh para pengikutnya para santri-santrinya itu dan akhirnya propaganda ini berhasil nah menurut saya menurut saya bangsa Indonesia harus terima kasih kepada Kiai Hashim karena dengan tasabuh ini pada zaman dahulu pada zamannya ini bahasa Indonesia tetap lestari betul bahasa Indonesia tetap lestari betul diprosentasikan itu di tulisan biografi Kiai Hashim itu berhasil entah caranya bagaimana untuk prosentasenya itu fatwa ini berhasil mempertahankan 20% penggunaan bahasa Indonesia 80% jelas Belanda tidak sama dengan India dan Malaysia yang dijajah Inggris itu yang saya sampaikan tadi Inggris karena mereka bahasanya akhirnya mereka akhirnya bahasa yang justru sering dipakai di pendidikan dipakai di dalam birokrasi dan administrasi justru bahasa Inggris dan kalau zaman sekarang keren lah itu ya ya zaman sekarang keren cuman kalau zaman dahulu itu kita harus bangga kita gak bisa bahasa Belanda zaman dulu zaman propaganda ini kita harus bangga cuman ketika fatwa tasyabuh ini usai sampai pada limitnya kewahid kan akhirnya juga belajar bahasa Belanda dan bahasa Belanda itu masuk di kurul-kurul tebwira loh apa gak kontradiktif ya dengan ayahnya ya emang itu strategi menurut saya strategi jadi ketika al-hukum yadur ma'ilatihi kan wujud dan wa'adaman ketika ada ilat alasan apa untuk melakukan non-kooperatif anti-kolonialism dengan cara apa fatwa haram tasyabuh ketika ilatnya berubah ya hukumnya pun berubah gitu akhirnya apa pada pada saat itu untuk masuk di kalangan mereka dan untuk bisa negosiasi dengan mereka supaya naik kelas maka harus pakai bahasa Belanda harus bisa bahasa Belanda dan dan ini juga ada dalilnya gitu dalilnya yang biasa dipakai ponong gontor itu kan Salim Amin Magrihim oh ya jadi ketika bahasa itu menjadi alat peperangan yang sangat tajam gitu ya yang sangat tajam nah kita kalau nggak faham bahasa Belanda ya kan diakali terus gitu pada masanya nah itu terjadi setelah fatwa ini nah akhirnya Qe Hashim ini muncul menjadi sebagai sebagai simbol simbol perlawanan oke NU cuman NU ini kan tidak lepas dari hadratus sheikh dari legitimator kalau dinamunya itu Qe Wahab gitu tapi prosesornya itu Qe Hashim jadi akhirnya inilah yang menjadikan NU ini dari awal dari awal pendiriannya itu berusaha untuk melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan dan itu saya kira keren lah saya kira keren itu tadi ya kita pembahasan soal perjuangan ke Hashim ya nanti akan kita nyambung di resolusi jihad karena temanya sangat nyambung mungkin nanti bisa disambung di sesi kedua itu tadi pembicaraan kita soal bagaimana keperjuangan ke Hashim dalam apa namanya mempertahankan diri mempertahankan pesantrennya dan juga mempertahankan agama dan bangsanya dengan berbagai cara mulai dari fisik pernah kita dulu bahas juga melalui reatohnya di rakat beliau kemudian juga melalui lobbying dan juga fatwa-fatwa yang benar-benar cukup mengganggu pihak kolonial lah maka dari itu kita bisa ambil beberapa hal disini yang pertama adalah bahwa perjuangan beliau mendirikan pesantren adalah bukan batu loncatan menuju keduniaan ketenaran kekiayan yang dianggap orang keren tapi lebih kepada perjuangan perjuangan untuk menghapus segala bentuk gangguan-gangguan Belanda kolonialisme di saat itu mungkin di sekitar Tebu Irang dan Cukir tapi kemudian skalanya menjadi besar yaitu bangsa Indonesia dan itu harus menjadi ilham bagi kita para generasi muda NU generasi muda Islam dan juga bangsa ini harus berterima kasih terhadap teradat-teradat dan perjuangan beliau itu terima kasih nanti kita lanjut di sesi kedua pembahasan soal resolusi jihad ini lebih menarik karena sekarang adalah bulan resolusi jihad bulan Kihasim kalau Desember disebut bulan Kustur kalau saya boleh mengatakan bulan Oktober adalah bulannya Kihasim bulan dimana beliau benar-benar secara fenomenal mengeluarkan fatwa yang menjadi titik tolak adanya perjuangan mempertahankan kemerdekaan oke terima kasih semuanya para pendengar dan juga para pemirsa semuanya netizen di podcast suara radionya para santri kita kembali lagi di sesi kedua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam